Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak, jumpa lagi di video pembelajaran hari ini Di video kali ini kita akan belajar memainkan alat musik sederhana yang merupakan materi mata pelajaran seni budaya untuk SMP kelas 7 Ketika kita menyanyikan sebuah lagu diperlukan musik pengering baik yang dilakukan dengan menggunakan peralatan musik maupun media lain Musik ensemble merupakan salah satu permainan alat musik secara sederhana Setiap alat musik memerlukan teknik bermain yang berbeda Alat musik di Indonesia bermacam-macam jenisnya Ada alat musik modern dan alat musik tradisional Cara memainkannya juga sangat beragam Mulai dari alat musik yang ditiup, dipetik, dipukul, ditekan, dan lain-lain Musik ensemble Kata ensemble berasal dari bahasa Perancis Enseble berarti suatu rombongan musik Menurut kamus musik, ensemble adalah kelompok kegiatan musik Jadi, musik ensemble adalah bermain musik secara bersama-sama Dengan menggunakan beberapa alat musik tertentu Serta memainkan lagu-lagu dengan arsemen sederhana Berdasarkan fungsi alat musik yang digunakan Musik ensemble dikelompokkan menjadi tiga macam Sebagai berikut 1. Kelompok alat musik ritmis Alat musik yang berfungsi untuk mengatur irama sebuah lagu Alat musik ritmis tidak dapat membunyikan nada-nada tertentu Melainkan hanya sebagai pengirim Beberapa contoh alat musik ini misalnya Drum Maracas Simba Tamburin Timpani Tringle Konga Timpani Kastangel Rebana Tifa Dan Kendang Yang kedua Kelompok alat musik melodis Alat musik melodis yaitu alat musik yang dimainkan dengan tujuan Menghasilkan rangkaian nada-nada melodi sebuah lagu Alat musik jenis ini dapat menghasilkan nada atau notasi seperti Do, Re, Mi Ada banyak sekali jenis alat musik melodis berikut Beberapa cara memainkan alat musik melodis berdasarkan cara memainkannya Dipetik contohnya kecapi, mandolin, gitar, dan sasando Ditiu Contohnya seruling, dan pianika Ditekan Contohnya akordion, dan piano Digoyang Contohnya angklung Digesek Contohnya viola Dihisap Contohnya harmonika Yang ketiga Kelompok alat musik harmonis Alat musik yang digunakan berfungsi untuk memainkan melodi lagu dan juga mengatur irama lagu Jenis alat musik harmonis adalah musik yang bernada, akan tetapi tidak dapat dibentuk Alat musik harmonis tidak dapat memainkan core secara sendirian, namun harus dibantu dengan alat musik lain Contoh alat musik harmonis adalah Gitar Yano Yola Sasando Sampek Kecapi Kecapi Rebab Selempum Dan lain-lain Teknik memainkan alat musik Musik Indonesia amat beragam ada musik tradisional dan ada musik modern Antara lain dangdut dan kerancong Masing-masing daerah juga memiliki alat musik dengan karakteristik tersendiri Yang tersebar dari Aceh hingga Papua Berikut beberapa alat musik di Indonesia Yang pertama adalah Angklung Angklung adalah alat musik dari daerah Jawa Barat dan Banten Angklung telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya Awalnya angklung merupakan alat musik yang digunakan untuk bunyi-bunyian berkaitan tentang panen, padi, dan upacara lain yang juga berkenaan dengan padi Pak Daeng, Sweet Tisna seorang guru dari Kuningan Jawa Barat sejak tahun 1938 Mengambangkan angklung sebagai musik di sekolah dengan membuat laras diatonik Seperti nada pada alat musik modern seperti piano, gitar, dan alat musik lainnya Kini, alat musik angklung telah menyebar luas ke luar negeri Alat musik angklung berkat jasa Pak Daeng dibedakan menjadi angklung pembawa melodi dan angklung pengiring Angklung melodi terdiri dari dua tabung bambu Sedangkan angklung pengiring terdiri atas tiga atau empat tabung bambu Angklung yang terdiri dari tiga tabung bambu adalah bentuk trinada Misalnya C minor, G, dan D dim Sedangkan yang empat untuk catur nada misalkan G7 dan C7 Alat musik seruling bambu juga berkembang seperti angklung Di Sulawesi Selatan yaitu di Toraja dan di Sulawesi Utara Seruling bambu telah dipakai sebagai musik ensemble Demikian juga di Nusa Tenggara Timur Alat musik seruling dibedakan menjadi seruling pembawa melodi dan seruling pengiring Seruling pengiring berfungsi sebagai akor dan bass Akor bunyi nada seruling terdiri dari tiga seruling Misalkan untuk akor C mayor berarti seruling satu bunyi nadanya C Seruling dua bunyi nadanya E dan seruling tiga bunyi nada E Tiga, Sasando Alat musik Sasando berasal dari Kabupaten Rote Dau di Nusa Tenggara Timur Yang sudah sukar dicumpai Pakaian tenun rot dan tilangga topi khas rote yang masih bisa dicumpai Musik Sasando Sekarang sudah dimodifikasi sehingga dapat digunakan untuk mengiringi orang bernyanyi Pak Zer A.P. yang tinggal di Kupang tepatnya di Lilibah Jalan ke arah Timur Leste Modifikasi Sasando sehingga menjadi Sasando elektrik Tanpa daun lontar, suara alat musik ini sudah jelas terdengar Alat musik Sasando mempunyai wilayah nada dari nada G besar sampai dengan nada E tiga Selain itu dapat digunakan dalam dua nada dasar mayor yaitu nada dasar C dan nada dasar G Sasando termasuk alat musik kordofon yaitu alat musik dengan sumber bunyi senar Cara memainkan musik Sasando dipetik Tangan kiri memainkan akor, tangan kanan memainkan melodi Urutan nada untuk tangan kiri dalam nada dasar C Do adalah Do, So, So, Pa, Fi, La, Ti, Do, Re, Mi, Pa, Bi Untuk melodinya dimainkan oleh tangan kanan nadanya So, La, Ti, Do, Re, Mi, Pa, So, La, Mi, Re, Do, Ti, La, So, Pa, Mi Keempat, Calung Masyarakat banyak yang menyamakan calung dengan angklung Karena melihat bentuknya yang hampir sama Meskipun hampir sama Namun cara membunyikan alat musik tersebut sangat berbeda Angklung agar keluar bunyinya hanya digoyangkan Sedangkan calung harus dengan cara memukul batang-batang bambu Kelima, Kolintang Alat musik kolintang merupakan alat musik asli daerah Minahasa, Sulawesi Utara Nama kolintang menurut masyarakat Minahasa berasal dari suaranya Tong, Nada Rendah, Ting, Nada Tinggi, dan Tang, Nada Biasat Dalam bahasa daerah setempat berarti ajakan Mari kita lakukan Tong, Ting, Tang, atau Mangemo, Kumolin, Tang Ajakan tersebut akhirnya berubah menjadi kata kolintang Agar mudah dihapalkan oleh masyarakat Teknik memainkan alat melodis Indonesia memiliki beragam alat musik melodis Yang dibunyikan dengan teknik pukul, tiuk, maupun petik Kamu sudah diberikan penjelasan mengenai alat musik tersebut Kali ini kita akan berlatih memainkan alat musik recorder Teknik bermain recorder Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bermain recorder Recorder alat musik bukan asli bangsa kita Suara yang dihasilkan kurang bagus Terlebih jika recorder ditiup dengan keras dan tidak beraturan Suaranya memekakkan telinga Telinga bisa rusak tetapi alat ini praktis dan mempunyai nada standar Sehingga seringkali digunakan di sekolah untuk praktek musik ensemble Berikut disajikan cara memainkan alat musik melodis yang bisa dipakai untuk ensemble sejenis Serta ensemble campuran Salah satu jenis alat musik melodis tersebut adalah recorder Recorder merupakan alat musik melodis yang sumber bunyinya berasal dari tekanan udara Aerofon Dan dimainkan dengan cara ditiup Recorder atau seruling umum digunakan untuk mengajar di sekolah Recorder yang sering dipakai adalah recorder sopran Samping recorder sopran Ada juga recorder sopranino dan recorder alto Jenis-jenis recorder diantaranya yaitu Recorder sopranino, soprano, alto, tenor, bass, dan grid bass Recorder yang umum digunakan dalam proses belajar di sekolah adalah recorder soprano Recorder sopranino mempunyai wilayah nada dari C Semua lubang ditutup sampai dengan B Berikut tutorial bagaimana cara bermain recorder Nah, dimulai dari tangan kiri ya Jadi, jempol kiri kalian Kalian tempel tangan di lubang belakang badan recorder ini Kemudian dilanjutkan jari telunjuk Untuk menutupi lubang paling atas Kemudian jari tengah Jari manis Nah, jari kelingkingnya biarkan saja seperti ini ya Kemudian dilanjutkan ke tangan kanan Yaitu jari telunjuk kalian untuk menutupi bagian bawah lubang tadi Nah, untuk bagian jari jempolnya nanti digunakan untuk menyangga atau menopang recorder ini Kemudian dilanjutkan jari tengah Jari manis Dan terakhir adalah jari kelingking Sedikit tips dari Kak Aditra Bagian kaki dari recorder ini Kalian putar sedikit ke kanan ya Supaya apa? Nanti kelingking kalian bisa menutupi seluruh lubang yang ada di bagian kaki recorder ini Karena kalau nanti tidak tertutup sempurna Nah, dan pun juga yang dikeluarkan atau dihasilkan tidak sempurna juga Jadi nanti agak di putar sebelah kanan ya Supaya kelingking kalian bisa menutupi seluruh lubang di bagian kaki recorder ini Oke, kalian paham? Kita akan bunyikan ya Nah, ini nanti nada yang dihasilkan adalah Nada Do di tangan nada C Oke, kita akan mainkan pelan-pelan ya Do Re Mi Fa Sol La Si Nah, untuk Do tingginya Itu kalian tukar Bagian tangan atau jari tengahnya menutupi Tapi jari tunjuknya dilepas Nah, ini adalah Do tinggi 1 oktav Oke, sekali lagi ya Sekarang kita mainkan tanpa diputus-putus Nah, sekarang kalian mainkan ya Dada nada Do tinggi ke nada Do rendah Setelah menonton tutorial cara bermain recorder Untuk tugas mandirinya Silahkan praktekkan dan mainkan nada Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Cara bermain recorder seperti pada video Kalian rekam atau video Dan kemudian hasilnya kirimkan ke Whatsapp Kemudian untuk tugas mandiri 2 Kerjakan tugas berikut secara mandiri Isilah tabel berikut ini Terima kasih Jika ada materi yang kurang paham Silahkan putar kembali video ini Sampai jumpa di video lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya